Halo berjumpa lagi dengan saya di channel ini, kali ini saya akan menceritakan alur film Uncle Drew, tapi sebelum kita lanjut silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film-film terbaru lainnya, langsung saja ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan dokumenter pendek tentang Rucker Park Legends. Pemain bola basket terkenal seperti Dikembe Mutombo dan Steve Nash berbicara tentang salah satu pemain hebat sepanjang masa Paman Drew Kiri Irving. Dia sangat hebat dalam permainan dan akan bermain dengan timnya sendiri, tetapi mereka berpisah setelah Drew diduga tidur dengan salah satu pacar rekan satu timnya. Saat ini, kami bertemu Dax Winslow Lil Relhoeri, seorang pelatih bola basket. Dia dikunjungi oleh musuh masa kecilnya Mookie, Nick Kroll, yang berusaha untuk mengambil pemain bintang Dax, Kasper Aaron Gordon. Dax mencoba menarik Kasper dan bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu. Mengetahui Dax bekerja di toko sepatu, dia meminta sepasang sepatu Jordan baru, yang menurut Dax akan dia amankan untuk Kasper begitu mereka tiba. Dax memiliki mimpi buruk yang berulang di masa kecilnya ketika dia tinggal di Panti Asuhan dan tidak pernah diadopsi, tetapi dia tertarik pada bola basket dan benar-benar pandai sampai Mookie memblokir tembakannya dan membuatnya kehilangan rasa hormat. Dax sekarang tinggal bersama pacarnya Jess, Tiffany Hadis di apartemennya dan pada dasarnya mengeluh darinya. Di toko sepatu, Kasper dan teman-temannya datang berharap Dax menghubungkan mereka semua dengan sepasang sepatu. Dax tidak punya cukup uang untuk menutupi pengeluaran, jadi Jess harus membantunya. Dax berjanji bahwa Kasper akan meningkatkannya sejak Dax memasukkan timnya ke turnamen bola basket raker klasik. Dax kembali ke gym dengan baju baru untuk tim, hanya untuk mengetahui bahwa Mookie telah mengambil alis sebagai pelatih. Dax kesal dan mencoba melepaskan sepatu Kasper darinya, dan videonya melakukan hal itu menjadi viral. Dipermalukan dan tanpa tim atau uang, Jess mengusir Dax. Sekarang ia menjadi tunawisma, Dax berkeliling mencoba mencari orang untuk bergabung dengan timnya, tetapi tidak berhasil. Sambil menonton beberapa pria bermain di lapangan, Paman Drew, yang sekarang sudah tua, berkomentar tentang betapa buruknya permainan pria tersebut. Mereka mendengar dan menantangnya untuk menaruh uangnya di tempat mulutnya berada. Drew membuktikan bahwa dia masih mendapatkannya di depan banyak penonton yang terkesan. Setelah pertandingan, Dax mendekati Drew dan memintanya untuk bergabung dengan timnya. Drew menolak sampai Dax berhasil meyakinkannya. Drew mengatakan dia hanya akan bergabung dengan Dax jika dia bisa mengumpulkan tim lamanya. Dax dengan enggan setuju dan bergabung dengan Drew dalam perjalanan ke DC untuk menemukan orang-orang itu. Dax dan Drew berhenti di sebuah gereja untuk mencari penghutbah Chris Weber, yang bekerja sebagai seorang penghutbah. Dia membaptis bayi kecil, tetapi metode penanganannya, Steph curiing, seperti kata Dax, membuat Dax takut sampai-sampai dia harus angkat bicara dan menghentikan baptisan. Dia dibaptis menggantikan tempat bayi. Drew kemudian memberitahu penghutbah bahwa mereka mencoba untuk mendapatkan tim kembali, tetapi istri penghutbah Betty Lowe, Lisa Leslie, dengan tegas menolak untuk membiarkan dia bermain lagi. Dax dan Drew hampir pergi sampai penghutbah mencoba menyelinap bersama mereka ke dalam mobil Drew. Betty Lowe segera mengetahui hal ini dan mengejar mereka dengan mobilnya, tetapi dia kehilangan jejak mereka. Orang-orang kemudian pergi ke arcade di mana rekan satu tim lama lainnya, Lites, Craigie Miller, bermain. Dia tampaknya buta, karena dia melewatkan setiap tembakan yang dia ambil dan bahkan tidak bisa melihat orang-orang itu ketika mereka mendekatinya. Lites dengan cepat setuju untuk bergabung dengan mereka. Mereka kemudian menuju ke rumah Jompo untuk menemukan Boots, Nathai Robinson, yang sudah bertahun-tahun tidak berjalan. Dia diawasi oleh cucunya Maya, Erika Ash. Drew melempar bola ke Boots, dan dia membuktikan refleks dan instingnya masih sebaik dulu ketika dia dengan cepat menangkap bola. Orang-orang mencoba menemukan cara untuk mengeluarkan Boots dari rumah, tetapi dia berhasil keluar dari gedung dan bergabung dengan orang-orang. Maya ikut dengan mereka. Orang terakhir di tim mereka adalah Bigfella, Sackwil O'Neal, yang tidak berbicara dengan Drew sejak tim itu berpisah. Dia sekarang bekerja sebagai Sensei Dojo Karate. Orang-orang itu mendekati Bigfella, yang meninju Drew. Meskipun dendam terhadap Drew, Bigfella setuju untuk pergi dengan teman-temannya, tapi dia menolak untuk berbicara dengan Drew. Dalam perjalanan kembali ke Harlem, Dax melihat dia tidak punya uang untuk membeli bensin. Dia melihat tim bola basket putri dan mendekati pelatih mereka dengan taruhan sebesar 100 dolar untuk melihat tim siapa yang menang. Gadis-gadis itu terbukti jauh lebih baik daripada pria yang lebih tua, dan Dax memberitahu Drew bahwa dia membutuhkan mereka untuk menjadi baik karena taruhan yang dia buat. Timnya kalah, tetapi Drew dan orang-orang mengumpulkan uang mereka bersama-sama untuk membayar taruhan Dax dan memberinya uang bensin. Tim mulai bermain di turnamen. Tim Drew memulai dengan awal yang baik, tetapi Bigfella tidak bermain dengan baik karena dendamnya. Setelah mereka memenangkan permainan, dia dan Drew mengunjungi makam istri Bigfella, Jennifer, yang tidur bersamanya pada hari itu. Dia tidak pernah meminta maaf untuk itu, dan itulah mengapa Bigfella selalu marah padanya. Drew mengaku juga jatuh cinta dengan Jennifer. Dia meminta maaf, dan Bigfella memaafkannya. Tim memainkan permainan lain dan menang. Mereka pergi ke klub malam untuk merayakan dan ditantang oleh sekelompok anak muda untuk berdansa. Para lelaki tua itu membuktikan bahwa mereka juga bisa bergerak di lantai dansa. Setelah itu, Dax dan Maya berbagi momen, dan orang-orang menonton saat dia hampir menciumnya, tetapi dia keluar dari rasa tidak aman. Selama pertandingan berikutnya, Bigfella menderita serangan jantung. Dia keluar dari permainan, dan timnya ditemukan oleh Betty Lowe. Dia melepaskan amarahnya pada penghutbah dan kemudian bergabung dengan tim. Tim kemudian bermain di pertandingan terakhir melawan Mookie dan timnya. Yang memperburuk keadaan adalah Jess sekarang berpacaran dengan Mookie. Setelah awal yang sulit, Drew dan orang-orang mulai bermain bagus sampai dia dan Kasper bertabrakan ke tiang gawang. Mereka berdua dikeluarkan dari permainan, memaksa Dax melangkah ke permainan di menit-menit terakhir. Mookie juga turun tangan untuk Kasper, yang membuat Dax takut karena dia takut kalah dari Mookie lagi dan dipermalukan. Setelah beberapa dorongan dari tim, Dax berhasil membuat Mookie keluar dan melempar tembakan kemenangan. Timnya mendukungnya, Mookie menunjukkan rasa hormat yang tidak pernah dia berikan padanya, dan Dax menemukan keberanian untuk akhirnya mencium maya. Tim mengunjungi Bigfella di rumah sakit setelah kemenangan mereka. Dia bangga dengan semuanya. Mereka kemudian menonton laporan berita di ESPN tentang bagaimana Dax berubah dari lelucon menjadi pahlawan. Selama kredit, Jess mencoba menelpon Dax dan mendapatkannya kembali, tetapi dia tidak pernah menanggapi, di sana juga diperlihatkan cuplikan bagaimana bintang bola basket film itu menjalani prostetik dan make-up untuk membuat mereka terlihat tua. Selanjutnya, pelatih bola basket Dax winslow kehilangan timnya karena saingan masa kecilnya Mookie, jadi dia menemukan paman Drew yang legendaris dan merekrutnya untuk menyatukan kembali tim lamanya untuk bermain di turnamen bola basket Rucker Klasik. Dax bergabung dengan Drew saat mereka berkeliling DC mencari orang-orang, penghutbah, cahaya, boots, dan kawan besar. Drew dan Bigfella telah menyimpan dendam sejak Drew tidur dengan wanita yang akan menjadi istri Bigfella. Setelah Drew meminta maaf, tim mulai bermain bagus sampai Bigfella mengalami serangan jantung. Istri pendeta Betty Lou pun bergabung dengan tim, dan Dax juga dekat dengan cucu perempuan boots, Maya. Tim bermain melawan tim Mookie di pertandingan terakhir, tetapi setelah pemain bintang Drew dan Mookie sama-sama dikeluarkan dari permainan, Dax dipaksa untuk turun tangan dan menghadapi Mookie sekali lagi. Dax berhasil mencetak tembakan kemenangan. Tidak hanya dia menegus dirinya sendiri dalam permainan, tetapi dia telah menemukan keluarga yang nyata dengan timnya. Itulah tadi alur cerita film Uncle Drew, jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi alur cerita film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film Uncle Drew ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Sinopsis dari film Uncle Drew adalah film komedi olahraga Amerika 2018 yang disutradarai oleh Charles Toney III dan ditulis oleh Jay Lomino. Film ini dibintangi oleh Aaron Gordon sebagai Casper Jones. Kiri Irving juga muncul sebagai karakter dari iklan Pepsi Max-nya yang mulai tayang pada tahun 2012 bersama dengan mantan pemain NBA antara lain. Saquil O'Neal, Chris Webber, Aaron Gordon, Reggie Miller, dan Nathée Robinson, serta mantan pemain WNBA Lisa Leslie, Lil Rel Howery, Erika Ash, JB Smooth, Mike Epps, Tiffany Hadis, dan Nick Kroll juga membintangi film ini. Film dibuka dengan gambaran gaya dokumenter dari Faman Drew, legenda bola basket yang dikenang yang seharusnya bermain di raker klasik. Namun, karena konflik yang tidak diketahui, dia dan timnya menghilang. Saat ini, Dax adalah pelatih Harlem Money yang kurang dihargai dan pemain bintang mereka, Casper Jones. Dax menghabiskan banyak uang untuk membuat pacarnya, Jess dan Casper bahagia, meski menjadi juru tulis di Vot Locker. Selama latihan Mookie, saingan lama Dax, datang dan mengejeknya tentang turnamen raker klasik yang akan datang. Dalam urutan mimpi, kita mengetahui bahwa Dax adalah seorang yatim piatu yang berencana menjadi pemain bola basket, tetapi dipermalukan oleh Mookie setelah tembakannya diblokir olehnya di masa muda mereka. Kesokan harinya di tempat kerja Casper menuntut sepatu baru yang mahal dari Dax, yang secara efektif membuat dirinya bangkrut saat membelinya. Meskipun demikian, Mookie berhasil merekrut Casper dan sisa tim Dax darinya, yang mengarah ke konfrontasi yang melibatkan Dax secara paksa mencoba melepas sepatu Casper yang difilmkan dan ditampilkan di ESPN. Karena pengginaan ini, pacar Dax, Jess, mencampakannya dan mengusirnya dari apartemennya, alur film pun selesai. Terima kasih telah menonton!